Pernahkah kalian bertanya tentang bagaimana kapal pesiar yang dijuluki kota terapung dibuat? Mengingat ukurannya yang sangat besar dan harganya yang sangat fantastis. Salah satu kapal pesiar terbesar di dunia, yaitu Lord of the Seas, memakan biaya pembangunan sekitar 1,5 miliar dolar AS atau setara 22 triliun rupiah, yaitu sama dengan biaya pembangunan Burj Khalifa, gedung pencakar langit tertinggi di dunia di Dubai. Namun, Lord of the Seas dibangun dari awal hingga selesai hanya memakan waktu 11 bulan dan 18 hari, berbeda dengan Burj Khalifa yang membutuhkan waktu sekitar 6 tahun untuk selesai. Bagaimana mungkin megastruktur sebesar ini bisa dibangun dan menjadi kapal yang berfungsi penuh dalam waktu yang begitu singkat? Kita akan mencari tahu tentang hal ini dan siapkanlah diri kalian untuk terkagum-kagum dengan keajaiban rekayasa teknologi, upacara spektakuler dan dedikasi yang luar biasa dari para pembuat kapal yang terlibat dalam menciptakan kota terabung mewah di tengah laut. Untuk membangun sebuah kapal pesiar, langkah pertama yang harus dilakukan oleh pihak kapal pesiar adalah melakukan pemesanan. Di dalam hal ini, mereka perlu mempertimbangkan berbagai faktor seperti ukuran, kapasitas, fitur, fasilitas, dan tema. Selain itu, mereka harus memilih galangan kapal, melakukan negosiasi harga dan tanggal pengiriman, dan juga menyelesaikan kontrak. Biaya rata-rata untuk membangun sebuah kapal pesiar berkisar antara 450 juta dolar atau sekitar 6,6 triliun rupiah untuk kapal ukuran sedang, dan 800 juta dolar atau sekitar 11 triliun rupiah untuk kapal yang berukuran lebih besar. Untuk memahami ekspetasi pelanggan dan tren saat ini, pihak perusahaan kapal pesiar sebaiknya melakukan riset pasar. Setelah itu, mereka bisa membuat visi untuk kapal baru dan meminta proposal dari galangan kapal. Setelah mengevaluasi penawaran dan menyelesaikan kontrak, pihak kapal pesiar lalu akan bekerja sama dengan galangan kapal pada aspek desain dan rekayasa teknologi. Para profesional yang terlibat dalam proses ini antara lain adalah arsitek kelautan, insinyur kelautan, dan desain interior. Tujuan dari proses ini adalah untuk memastikan bahwa kapal sesuai dengan visi perusahaan kapal pesiar dan standar industri. Proses pemesanan kapal pesiar bisa memakan waktu beberapa tahun sebelum akhirnya selesai dan ditanda tangani. Langkah kedua, memulai konstruksi. Upacara pemotongan baja merupakan tanda dimulainya fase konstruksi kapal pesiar. Acara ini dihadiri oleh perwakilan dari kapal pesiar dan galangan kapal, tamu terhormat, serta para awak media. Dengan memotong potongan baja pertama yang merupakan bagian penting dari lambung kapal, proyek secara resmi dimulai. Selama upacara, mesin mutahir atau alat konvensional seperti bor atau pemotongan plasma digunakan untuk memotong pelat baja. Potongan baja pertama biasanya menampilkan nama atau logo kapal pesiar atau kapal itu sendiri, yang menandakan identitas kapal dan mewakili kolaborasi antara kapal pesiar dan galangan kapal. Seiring berjalannya konstruksi, struktur kapal pesiar secara bertahap mulai terbentuk. Upacara pemotongan baja bukan hanya menandai awal proses pembangunan, tetapi juga menumbuhkan rasa antisipasi dan antusiasme untuk penyelesaian akhir kapal pesiar tersebut. Langkah ketiga dalam pembangunan kapal pesiar adalah Killing Milestone. Upacara Killing merupakan tonggak penting dalam pembangunan kapal pesiar yang melibatkan penempatan bagian pertama, yaitu tulang punggung kapal pada dok kering atau slipway di galangan kapal. Upacara ini melambangkan bahwa konstruksi sedang berjalan dengan semangat yang penuh, dan kapal mulai terbentuk. Terkadang koin atau token lainnya diletakkan di bawah fondasi kapal sebagai tanda keberuntungan. Upacara Killing adalah kesempatan bagi perusahaan kapal pesiar dan galangan kapal untuk merayakan kemajuan yang telah dicapai dalam proses pembangunan kapal pesiar. Langkah keempat dalam pembangunan kapal pesiar adalah merakit kapal per blok. Teknik ini sangat efisien dan melibatkan penggunaan sejumlah bagian praproduksi yang dikenal sebagai blok. Segmen-segmen blok yang cukup besar ini terdiri dari beberapa dek dan sering dilengkapi dengan komponen yang telah dipasang sebelumnya, seperti peralatan, kabel, dan pipa. Membangun kapal per segmen mempercepat proses konstruksi dan memastikan kualitas yang konsisten di seluruh kapal. Blok-blok tersebut diproduksi di luar lokasi galangan kapal dan kemudian diangkut ke galangan kapal. Di sana, Derek mengangkat dan menempatkannya ke tempat semestinya. Pendekatan modular ini memungkinkan lambung dan bangunan utama kapal untuk terbentuk dengan cepat, yang menunjukkan kolaborasi yang mulus antara galangan kapal dan perusahaan kapal pesiar. Saat blok-blok kapal tersebut dilas bersama-sama, struktur kapal pesiar secara bertahap mulai terlihat. Metode perakitan ini membawa kapal semakin dekat dengan penyelesaian. Langkah kelima dalam pembangunan kapal pesiar adalah float-out. Float-out menandakan tonggak penting karena lambung kapal yang selesai meninggalkan dok kering atau slipway dan menyentuh air untuk pertama kalinya. Acara perayaan ini menunjukkan kalau konstruksi telah maju secara signifikan dan kapal telah satu langkah lebih dekat untuk selesai. Selama float-out, sebuah botol champagne tradisional dipecahkan di bagian haluan kapal dan kapal diberkati dan diberi nama. Upacara istimewa ini menghormati kerja keras semua orang yang terlibat dalam proyek dan menumbuhkan semangat untuk penyelesaian kapal dan perjalanan di laut terbuka. Langkah ke-6 adalah penyelesaian. Dalam fase penyelesaian, pembangunan kapal pesiar, interior dan eksterior kapal selesai dan dilengkapi secara teliti. Hal ini melibatkan pemasangan berbagai elemen seperti perabotan, karpet, tirai, pencahayaan, karya seni, sistem hiburan dan fasilitas seperti restoran, bar, toko, kolam renang, spa, pusat kebugaran, dan kasino. Selain itu, fase penyelesaian memerlukan pengujian dan penyetelan semua sistem dan peralatan yang ada di kapal, termasuk mesin, baling-baling, generator, alat navigasi, dan perangkat keselamatan. Setelah selesai fase penyelesaian, kapal pesiar akan melanjutkan ke tahap uji coba di laut. Di fase ini, kapal akan meninggalkan galangan kapal untuk serangkaian tes di laut, yang bertujuan untuk menentukan apakah semua sistem dan peralatan beroperasi dengan baik dan memenuhi standar kinerja yang telah ditetapkan. Uji coba di laut bisa berlangsung dari beberapa hari sampai dengan beberapa minggu, dengan melakukan evaluasi kinerja dan kemampuan kapal secara menyeluruh. Uji coba ini melibatkan pengukuran berbagai parameter seperti kecepatan, manuverabilitas, konsumsi bahan bakar, tingkat kebisingan, tingkat getaran, dan stabilitas. Selain itu juga, prosedur darurat, sistem pemadam kebakaran, sekoci, dan latihan evakuasi diuji untuk memastikan keselamatan dan kesiapan penumpang dalam menghadapi situasi darurat. Proses uji coba di laut yang cermat ini memastikan bahwa kapal siap untuk memberikan pengalaman yang aman dan nyaman bagi para tamu. Pengiriman adalah tahap terakhir dalam pembangunan kapal pesiar, di mana galangan kapal secara resmi menyerahkan kapal pesiar yang telah selesai dibangun kepada perusahaan kapal pesiar. Dan pada saat ini, kru kapal pesiar mengambil kendali atas kapal, dan persiapan terakhir dilakukan untuk pelayaran perdana. Proses pengiriman biasanya melibatkan upacara resmi yang dihadiri oleh perwakilan dari galangan kapal, perusahaan kapal pesiar, dan pemangku kepentingan lainnya. Setelah dilakukan acara serah terima, kapal pesiar siap menyambut penumpang pertamanya dan mulai melakukan pelayaran perdananya. Pelayaran perdana adalah pelayaran resmi pertama kapal dengan penumpang di atas kapal. Acara ini penting dan sering dirayakan dengan acara khusus, hiburan, dan pengalaman unik yang disesuaikan dengan para tamu. Pelayaran perdana memungkinkan kapal pesiar untuk memamerkan fitur, fasilitas, dan layanan kapal, dan juga mengumpulkan saran dan kritik yang berharga dari penumpang untuk meningkatkan operasional sebelum kapal mulai beroperasi secara reguler. Setelah menyelesaikan pelayaran perdana, kapal pesiar akan memasuki fase layanan reguler mengangkut penumpang ke berbagai tujuan di seluruh dunia. Selama masa operasionalnya, kapal memerlukan perawatan rutin dan peningkatan sesekali untuk menjaga kondisinya yang terbaik, memastikan keselamatan penumpang, dan tetap bersaing di pasaran. Kunjungan rutin ke dok kering dilakukan untuk pemeriksaan, perbaikan, dan pembaruan sistem kapal, fasilitas, dan akomodasi. Pemeriksaan ini berkontribusi pada umur panjang kapal dan kesuksesannya dalam memberikan pengalaman yang tidak terlupakan bagi penumpang saat mereka menjelajahi dunia dengan nyaman dan bergaya. Sebagai kesimpulan, pembangunan kapal pesiar melibatkan proses yang sangat kompleks dan multitahap yang melibatkan perencanaan yang cermat, rekayasa teknologi yang tepat, dan kolaborasi antara perusahaan kapal pesiar dan perusahaan galangan kapal. Dari proses pemesanan sampai dengan pelayaran perdana, sampai ke tahap layanan reguler, setiap langkah memiliki peran yang penting dalam menciptakan kota terapung yang memberikan pengalaman yang tidak terlupakan bagi para penumpang dan memungkinkan mereka menjelajahi dunia dengan nyaman dan aman. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.